Pendengar Rari dimanapun Anda berada, masih bersama kami program 1 Radio Tangkap Bercanda COVID-19 Indonesia Tantanan Hidup Baru Punggudara untuk Anda di 100,5 MHz AMA 783 GHz Ataupun melalui audio streaming kami di www.rari.co.id Untuk yang Anda di AMR yang ada di 89,00 MHz Nah GKU bisa mendengarkan siaran kami di 91,70 MHz Kemudian di Sikema Umere di 88,7 MHz Dan kami juga menyapa untuk pendengar Rari yang memantau siaran kami melalui streaming di www.rari.co.id Dan juga melalui aplikasi Rari Playco Dan pendengar Rari bersama kami Florata Pagi ini pendengar ya Kami hadirkan sesi wawancara Dan salah satu topik yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait dengan Aktivitas kegempaan Gunung Ilelewotolog di Kabupaten Lembatan, Nusa Tenggara Timur Ini meningkat ya di bulan, sebulan terakhir ini pendengar Sejak awal Maret 2023, gunung setinggi 1.423 meter Dari permukaan laut ini meletus hingga ratusan kali Nah bagaimana kondisi saat ini pendengar ya Kita akan update info terkini dari Gunung Berapi Ilelewotolog bersama Kepala PGA Ilelewotolog, Stanis Laus Arakian sudah di ujung telpon bersama RRI Pagi ini Pak Stanis, selamat pagi Selamat pagi Oke, Pak Stanis, ini bagaimana cuaca dulu nih di Kabupaten Lembata ya Endek pagi ini diguyur hujan, sampai dengan saat ini masih terus hujan ini Pak Stanis Bagaimana diudang Ibu? Ya, bagaimana dengan cuaca di Lembata pagi ini Pak Stanis? Oh, cuacanya pagi hari ini ya masih apa namanya Cerah, cerah berawan Ibu Sampir hari ini belum terjadi hujan Masih cerah dan didokunasi oleh berawan Baik, nah ini terkait dengan kita update ya Aktivitas Gunung Berapi Ilelewotolog di Lembata ini bagaimana kondisi terkini aktivitasnya? Baik Ibu, artinya begini Atau Sebenung Ilelewotolog sampai dengan pagi hari ini masih fuktuatif Ketenderungannya didominasi oleh jempa-jempa yang berkaitan dengan pelepasan energi atau material Pada di tengah matang terakhir, 24 jam terakhir itu Letusannya itu mencapai 123 kali erusi Dengan tinggi kolom abung teramati 300 hingga 700 meter Dengan berwarna hasap, putih keladu sampai kehitam Artinya masih cukup tinggi erupsinya Ibu, begitu Baik, nah dengan kondisi seperti yang sudah Anda gambarkan ini Apakah ini berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat di sekitar Gunung Berapi tersebut Pak Stanis? Sampai dengan hari ini memang aktif masyarakat masih seperti biasa Soalnya Gunung Berapi juga masih Erupsinya tidak terlalu besar Sehingga masyarakat tidak begitu Panik Mereka tetap seperti biasa Melakukan aktivitasnya seperti biasa Dan informasi yang kami juga sempat membacanya Dari salah satu media online menyebutkan bahwa Beberapa hari terakhir ini, beberapa hari belakangan ini Sempat ada gemuruhan begitu dari Gunung Berapi tersebut Benar demikian Pak Stanislaus? Oh iya, betul-betul Artinya Tiap kali erupsi memang itu disertai dengan suara-suara Baik gemuruh ataupun dentuman Dan dentuman itu sangat keras Bu Bisa Getarannya itu dirasakan hingga ke kota Luleba dan di sekitarnya Begitu Bu Berarti ini tidak biasa begitu dentuman ya Yang terdengar begitu Pak Stanislaus ya Atau memang seperti itu bunyinya Atau ada perbedaan begitu dari sebelum-sebelumnya Dantuman atau gemuruh itu Lebih indetik di gunung-gunung api yang sedang erupsi Artinya Boleh dikatakan gemuruh ini sepertinya biasa Bu Di gunung-gunung api yang sedang lagi giat Atau sedang erupsi Jadi Bisa masyarakat tidak boleh panik dan tidak boleh takut Karena ini adalah salah satu aktivitas vulkanik Daripada erupsi gunung api itu sendiri Bu Sampai saat ini status gunung berapi ini seperti apa? Sampai dengan hari ini status gunung api yang terlalu tolong Masih di level 2 waspada ya Bu Level 2 berapi ya Sejak diturunkan dari siaga ke level 2 pada tanggal 28 Desember 2022 Terkait dengan status ini Apa himbauan Anda begitu kepada masyarakat setempat? Terkait himbauan atau Rekomendasi kami terhadap Untuk masyarakat yang berada di seputaran gunung api yang memotolok Bahwa Sampai dengan hari ini memang kegempaannya masih cenderung meningkat Yaitu kegempa yang berkaitan dengan pelepasan material Ataupun gas ke permukaan Dan juga masih terindikasi Pasokan-pasokan magma yang masih terindikasi Sehingga Masyarakat Tidak boleh melakukan atas di dalam radius 2 km Yang sudah dikeluarkan oleh TPMBG Dengan berhubungannya adanya erupsi atau perutusan ini Maka kami selalu mengimbau agar Masyarakat tidak boleh berada di dalam radius 2 km Karena potensi atau ancaman masih terus terjadi Yaitu berupa 100.000 perutusan eksplosif Dengan ancamannya adalah lontaran lava pijar Atau material pijar Yang di Apa namanya Jarak dangkuhannya masih di dalam radius 2 km Baik Pak Stanislaus Terima kasih untuk informasinya pagi hari ini bersama RRND Selamat menjalankan aktivitasnya kembali Selamat pagi Pak Selamat pagi Ibu Baik Terima kasih